Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Berjumpa lagi dengan saya channel Begundal Perikanan Channel yang selalu memberi informasi solusi berdasar fakta dan realita Salam Perikanan lor Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Umur yang barokah Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini lor Saya akan membagikan informasi mengenai konten-konten sesat Yang membahas kudidaya lele Dengan memberikan narasi-narasi yang kurang tepat ya lor Dan tidak pernah terbukti hasilnya Misalnya lor Konten yang memberi narasi pakan alternatif sayur-sayuran Lele bisa tumbuh cepat dan panen cepat Kemudian ada lagi narasi yang membuat Pakan alternatif murah meriah Dua ribu sampai tiga ribu per kilo pengganti belet pabrikan Perlu diketahui lor Agar kita tidak salah Persepsi untuk membuat pabrikan Untuk membuat pakan menjadi katakanlah 32 persen itu juga memerlukan banyak bahan ya lor Tidak serta-merta bahan mentah Yang konon harganya dua ribu sampai tiga ribu rupiah itu Menjadi protein 32 persen itu tidak ya lor Masih banyak proses yang harus dilalui lor Narasi-narasi ini bisa menimbulkan kerugian untuk para pembudidaya lele Khususnya yang baru saja merintis usahanya lor Alih-alih mulai merintis usaha untuk mendapatkan cuan Tetapi yang ada hanya bayangan cuan saja Tidak menjadi cuan yang nyata ya lor Oleh karena itu lor Di sini pentingnya kita bisa memfilter konten-konten Yang sifatnya tidak membangun Tidak menginspirasi Agar kita bisa memilah mana yang baik Dan mana yang kurang baik ya lor Budidaya lele itu sebenarnya tidak susah lor Yang membuat susah diri kita sendiri lor Sedikit sekali Beda di segmen pembenian Memang dibutuhkan perawatan yang lebih ekstra Dibanding dengan segmen konsumsi ya lor Oke lor Yang pertama kita akan membahas masalah pakan ya lor Karena pakan akan mendominasi sekitar hampir 70 persen Dari semua biaya produksi lor Pakan atau pelet selalu jadi kambing hitam Dan momok bagi para pembudidaya lele yang selalu gagal Dalam berbudidayanya Mereka selalu menyalahkan lor Pelet harganya mahal lah Yang kualitasnya jelek lah Dan lain-lain Padahal mereka sendiri belum mengerti Bagaimana cara manajemen berbudidaya lele itu yang baik dan benar Alhasil lor Mereka selalu mencari info Pakan alternatif Bisa dari mesos dan bisa dari pikiran mereka sendiri ya lor Memang sih lor Tidak ada salahnya Kita menggunakan pakan alternatif Kalau kita bisa mengerti semua komposisi dari yat yang terkandung Dan mengerti dampak buruknya di kualitas air ya lor Selain itu kita juga harus bisa mengerti Setok atau ketersediaan pakan alternatif itu Bisa digunakan terus menerus atau untuk jangka panjangnya Atau adanya cuma sesaat Tapi yang terjadi kebanyakan lor Pembudidaya asal-asal aja dapat barang Sekali dapat barang langsung kasih ke ikan ya lor Alasannya ikannya mau makan Dan kenyang juga Misalnya Dikasih sayur-sayuran Sisa-sisa nasi, bangkai ayam Dan bekatul Yang notabene harga bekatul juga lumayan mahal sekarang lor Memang sih dikasih semua itu Lele juga duyan dan kenyang juga ya lor Lawang namanya juga lele lor Memang terkenal hewan rakus Suka mbadok, suka nguntal Jangankan sarur-sayuran lor BBKB aja itu lor Bisa dimakan lor Percayalah lor Itu nyata lor Tapi lor Dengan kenyang saja Lele Bisa tumbuh normal kah lor Jawabannya tentu tidak lor Oleh karena itu lor Ayo kita berbudidaya yang sehat Yang normal Yang mudah Yang simple lor Agar tidak banyak modal Waktu Tenaga yang terbuang Sia-sia lor Kalau ada yang mudah Kenapa dibuat susah lor Oke lor Sekian dulu Informasi yang bisa saya sampaikan Untuk kali ini Semoga Bisa bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh